Yo! Hey guys, this is Mike. So, let's go! Alright, seperti biasa, sebelum komen every day, kita akan mengingatkan buat kalian semua, untuk yang belum subscribe, klik di subscribe button, karena sebentar lagi 5.000 subscriber. So, buru-bukan yang belum subscribe, klik di subscribe button, karena bulan depan gue berulang tahun jadi sebelum bulan tahun, semoga gue udah 5.000 subscriber. So, bantu gue ke 5.000, thank you banget. Let's go to komen every day. Alright, oke, ini dari bro Brian Pasha. Pengen jadi komen every day? Tuh, udah gue masukin. Natalia Avealia. Jadiin top komen, bang. Belum pernah jadi top komen, tuh. Udah tuh. Baik, gue nih, mah. Oke, dari Pierre Gasly. Asik, gitu. Pierre Gasly, komen di Youtube gue. Pendapat lu, bang, tentang Mick Schumacher yang besok FB1 bakal nyobain mobil Alfa Romeo. Dan harapan tentang musim depan. Eh, ya, jujur gue suka banget ya. Gue happy banget si Mick Schumacher berkesempatan untuk bisa mencoba mobil Alfa Romeo besok di FB1. Eh, ya. Dan, apa ya, menjadi Mick Schumacher tuh menurut gue sangat berat ya, karena dia membawa nama besar papanya gitu, bokapnya. Yaitu Michael Schumacher. Of course, harapan atau ekspektasi netizen tuh pasti tinggi banget ya. Secara lu anaknya pembalap legendaris gitu ya. Jadi, netizen pasti berharap lebih ya. Berharap si Mick Schumacher ini kenceng gitu. Jadi, makanya gue sih berharap Mick Schumacher memang beneran bisa kenceng. Semoga memang sesuai ekspektasi lah. Karena, selain Mick Schumacher ada dua driver lain yang mencoba juga. Yaitu si Callum Islet sama Robert Schwarzman kalau nggak salah. Jadi, ya. Berdua itu yang nyobain juga. Jadi, ada saingannya nih si Mick Schumacher nih. Jadi, harus bener-bener diperhatikan ya, si Mick Schumacher harus bener-bener maksimal besok di FP1. Walaupun cuma FP1, tapi kan semua mata memandang ya. Semua tim prinsipel FP1 tuh pasti ngeliat gitu. Karena kan, ya namanya anak muda ya. Jadi, generasi penerus pembalap-pembalap yang nantinya. Which is, banyak banget pemuda yang berhasil. Termasuk Charles Leclerc ya. Charles Leclerc tuh paling berhasil menurut gue. Sampai dia bisa dipakai di Ferrari gitu ya. Jadi, mantap. Jadi, semoga Mick Schumacher bisa meneruskan lah perjuangan si Michael Schumacher gitu ya. Oke, segitu doang pendapat dari gue udah banyak banget. Let's go to my team kali ini di Kanada. Let's go. Oke, kita sekarang udah di my team. Dan saatnya untuk berbelanja. Karena kita punya 7 juta di sebelah kanan atas. Ya, kalau yang belum sama sekali gue upgrade tuh yang ini ya. Power Train sama Durability. Kalau kalian liat build time quality controlnya masih di garis pertama ya. Baris pertama. Jadi, ya. Masih belum gue update. Simulator. Masih belum juga. Fitness center belum gue update. Simulator kurang 15 juta dong. Jadi, masih kurang banyak. Sponsor juga 15 juta. Activities management. Positive effect from think activity will be slightly increase. Oke. Oke. Eh, ya. Gue masih belum tau. Kayaknya... Hmm. 5 jutaan semua. Oh, ini murah nih. 3 juta nih. Yaudah. Ini aja deh. Tuh, satu deh. Oke. Yang murah-murah dulu. Karena uang kita masih gak banyak-banyak amat ya. Kita harus berhemat. Oke. Rekomendasinya masih di chassis. Kita liat aerodynamics kita. Aerodynamics-nya masih peringkat 4 paling bawah ya. Which is gak terlalu baik. Oke. Alright. Hmm. Menarik. Aerodynamics-nya peringkat 4. Ini peringkat 3. Berarti... Tapi on the way nih. Ini on the way nih. On the way kelar nih. Yang ini ya. Of course. Kalau durability-nya kita masih lumayan baik ya. Masalah durability. Oke. 600. 1100. 1100. Oke. Durability. Durability kayaknya gak terlalu... Masalah dulu. Power-nya. Power-nya kita udah ketiga paling atas guys. Jadi... Gak terlalu masalah. Sekali lagi. Ehm... Ya. Kayaknya aerodynamics deh. Aerodynamics ya. Kita butuh. Naik ini posisinya. Which is... Berarti... Ini aja deh. Yup. Oke. This is it boys. Kita... Yang itu aja. Let's go tanpa berlama-lama. Seperti biasa. Gue akan practice dulu. So... See you on qualifying. Let's go. Oke. Sebelum qualifying gue jadi teringat sesuatu. Karena... Kemarin kita menang dengan mudah. Jadi... Gue memutuskan untuk naikin... Level AI-nya... My team gue ke 85 juga ya. Jadi... Sama-sama karir kita sekarang. So... Ya. 85. Oke. Kita langsung ke qualifying-nya. Let's go. Oke guys. Sekarang kita sudah... Berada di qualifying. Dan kita langsung aja... Tanpa berlama-lama. Kita keluar. Kepencet. Maunya flying LED malah drive out. Yaudah. Nggak apa-apa. Let's go. Oke. Kita akan... Menuju... Ke... Garis start ya. Trackan ada ini lumayan tricky ya guys. Banyak shakin-shakin nih salah satunya. Shakin yang kedua ini. Tadi yang pertama udah baru kita lewatin. Ada tiga shakin di sini ya. Yang lumayan susah menurut gue. Oke. Tapi track ini yang pertama kali gue... Kuasain ya. Oke. This is it boys. Let's go. Kita lihat my team 85% apakah... Jadi susah buat my team kita ya. Karena kan harusnya my team kita ini... Masih struggle gitu ya. Karena tim baru harusnya nggak langsung jago gitu. Oke. Masih shakin yang kedua. Susah banget tuh shakinnya ya. Gue nggak begitu suka sama shakin itu. Oke. 10,170. Daniel Ricciardo ya. Nah coba. Aku nggak bisa. Cukup baik di shakin yang terakhir kita tampaknya. 1,970,4 kita guys. Cukup menarik. Cukup menarik ya. Kita balik ke garasi langsung. Karena ini my team kita langsung aja. Pakai return to my garage. Kita di posisi tiga masih. Gue berada di bawah. Bentar. Bentar. Guys. Saint Gelye top ten nggak tuh? Saint Gelye top ten guys. Wow. All right. Kita tercepat di sektor satu dan dua. Enggak sih Charles Leclerc ternyata. Kita tercepat di sektor tiga doang. Masih di sektor tiga nggak ada yang mengalahkan. Nggak apa-apa. Kita terima aja di posisi empat. Gue nggak terlalu. Ini 85% kita masih di posisi empat ya. Menarik 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 guys. Masih di posisi empat kita guys. Dengan my team kita ya. Saint Gelye di posisi sepuluh tadi harusnya. All right. Kita akan lihat balapan kita di Canada. Dengan Michael's Racing. Let's go. Bonjour. It's time once again to go racing here in Montreal. The second largest French-speaking city in the world. And home since 1978 to the Canadian Grand Prix. With top speeds of around 210 miles per hour heading into the overtaking opportunity of turn 13, the 2.7 miles of the circuit Gilles Villeneuve are some of the quickest on the Formula One calendar. There are 14 corners in total with 60% of the lap taken at full throttle and average lap speeds clock in at about 130 miles per hour. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. Lewis Hamilton lines up on pole position and it's Valtteri Bottas that completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have McDonald, Vettel, Daniel Ricciardo, and Sainz. Verstappen, Galeel, Perez, and Charles Leclerc. Ocon, Norris, Antonio Giovinazzi, and Magnussen. Gasly, Albon, Danil Kvyat, and Kimi Räikkönen. Stroll, they've taken a grid penalty. Della Trax, Russell, and Nicholas Latifi. It's almost time for the lights to go out. So let's head down to the track and get this Grand Prix underway. Alright guys, let's go. This is it. Canada. Okay, it slides out and away we go. Masih di belakang dua Merckx ya. Bottas dan juga siapa ini namanya? Hamilton. Sampai gak fokus gue. Tadi kita di posisi ketiga karena Charles Leclerc dapet penalti ya. Grid penalti. Harusnya kita di posisi empat tadi. Oh. Berhasil nyali Sebastian Vettel lagi kita. Cukup menarik. Oke, masih di belakang dua Merckx ya. Hamilton semakin menjauh ke depan. Alright, slow. Fokus, fokus. Oke, santuy relax slow. Oh, hampir balik lagi kita. Track limit, belum-belom. Masih fokus. Susah sekali tuh shakinan gitu guys, sumpah. Wah, lebar kita. Memanfaatkan overtake dan juga rich mix ya kali ini. All right, shakin. Sangat berbahaya. Terus shakinan, lumayan ngeri ya. DRS is being unable this lap. Kita can use DRS when you are within one second of the car ahead and in the DRS zone. Wah, enggak ada beres kita. Pendung sekali ini ya cuacanya ya. Tapi, nanti akan cerah guys, tenang aja. Finally. Oh, lumayan rumit. Lumayan rumit. We're leading our teammate by 5.8 seconds. Bisa kosong di belakang ya. Oke, tenang santuy slow, relax. Nah, sih enggak dapat DRS loh. Nah, ini memang di atas satu detik sih. Sudah tinggalan jauh banget, padahal di belakang ya. Ini dual merk ini aja yang enggak bisa kekejar. Ini enggak masuk akal nih emang. Berapa DRS lagi? All right, all right, slow. Final lagi kita dapat DRS di sini. Wah, ini susah banget mengejarnya ya. Karena reduce shock scan ya. Giovinazzi doang. We need to keep it positive to avoid penalti. Weh. Safety car-nya... Harusnya sebelum garis masuk pit stop tadi, kita langsung pit stop guys. Pas banget dari momennya ya. Antonio Giovinazzi mekanical failure doang guys. Bukan kecelakaan yang serius ya. Sampai perlu safety car keluar gak dong. Astaga. Oke, kita langsung pit stop. Hamilton juga pit stop. Botas juga pit stop. Double staking dong. Oke, slow down, slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce pace. Santai, santai. Botas di belakang gue ya. Mereka double staking guys. Strategi dia selesai. Lihatnya ini sampai sampai akhir. Kita di belakang Lando ya. Botas double staking Mercedes-nya tadi ya. Sama Hamilton. Jadi Hamilton yang keluar duluan tadi. Otomatis gue keluar duluan juga dong. Parah sih itu. Cuma AI doang yang bisa dapet strategi sebodoh itu anjir. Tapi posisi 1-2 juga sih gimana ya. Ya, Botas harus merelakan satu posisi ya. Itu Botas di belakangnya Albon. Oke, sekarang tugas gue hanya ngejar si Hamilton ya. Lumayan, tadi pengejarannya lumayan capek sih. Oke. Safety carnya akan masuk di lap ini guys. Kita di posisi 10 sekarang ya. Sementara Hamilton di posisi berapa tuh. Hamilton tadi ngekat lumayan banyak. Oke. Hamilton di depannya Ferrari tuh. Oke, let's go. Susah banget ya. Mau bisa menempel soalnya second itu anjir. Nah, ini kita harus udah nempel lagi bersama aja kan. Use your overtake button more. It's time to utilize some of this energy. Wow, masih bengket sekali di belakang ya. Oke, masih agak susah mau menyalin. Oke. Side by side tuh di depan. Akankah... Oh, serga layal di depan kita guys. Oke, cukup baik ya. Oke. Itu dive bomb aja bisa dilakukan di... Lawan AI ya anjir. Kalau lawan... Orang mah. Mana bisa begitu. Oke. So, you're going to help it stop. Kembali sama babang Hamilton di depan. Masih ada... 7 lap lagi. Right. Wah, bawa tas di belakang gue... Siap menerjang kapan saja ini guys. Wah. Oke. Turn yang itu sih anjir. Susah banget. Sekian yang itu tadi ya. Lebar terus. Oke. Masih terus dihantui sama bawa tas di belakang kita ya. 0,9 detik. Dapet di aras range terus ya. Seperti tadi. Di bawa tas. contigo. Tidak. Tidak. salah ngegasnya kan gua susah banget ini track asli no 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 waduh gabisa guys kita potong wah susahnya oke pake DRS let's go masih dapet DRS kita nice oke memasuki final lab botas masih di belakang gua ya masih tanpa ampun ya bentar hamilton di depan selisih 6 detik botas di belakang gua botas masih di belakang sekali ya alright shakin yang sangat susah lagi dan lagi oke santuy santuy relax lumayan susah gua ngatasin shakinnya guys makanya botas bisa terus ngejar gua ini ini kita posisi 2 gara-gara mercedes tadi double staking ya di bitstop ya kalo ga kita posisi 3 nih hmm bawa tas ngejar lagi kan tapi ini udah shakin jadi ga mungkin dia bisa nyalin oke aman kita hehehe tidak tersalip di akhir wuh posisi 2 guys dari posisi 3 tadi ya nge-1 gara-gara mercedes double staking di bitstop tadi ya waktu safety car nya Giovinazzi hehehe jadi jadi perpastangan yang pertama untuk the silver arrows penyakit selesai setelah perpastangan yang bagus saya pasti ada banyak perempuan ini di antara yang lain dan mereka pasti terbaik 85 ya wah ei 90 50% kan kita harusnya Walaupun kita gak bisa ngejar si Louis tadi ya Susah banget ngejar si Louis tadi Oh dan kita mendapatkan Fastest Slap loh guys By the way Wow Jadi logikanya Kita lebih kencang dari Louis Hamilton loh guys Wow Cuma mungkin gak stabil aja ya Gue Nih tiba-tiba bisa 1-11 sendiri tuh Bisa 1-11 ya gue ya Kebetulan pas di shokinnya pas gitu kali gue ya Sisanya 1-12, 1-12 semua gue 1-12 ya Yang 1-15 tuh yang bener-bener parah banget berarti Yah itu tadi guys Balapan kita Di Kanada Kita berhasil mendapatkan Posisi kedua ya Podium lagi kita posisi kedua ya Nice So thank you banget yang udah nonton Pastikan kalian like videonya Dan jangan lupa yang belum subscribe Klik tombol subscribe Bentar lagi kita 5.000 subscriber bos Dikit lagi Come on Let's go Let's get it 5.000 subscriber Cuma 5.000 Ini masih kecil sekali ya Nanti kita masih panjang Karir kita ya Asli karir gitu Jadi masih panjang ya Perjalanan Mike Donaldi ini Mike Donaldi gue maksudnya Kita masih di 5.000 subscriber So ya Masih panjang Nanti belum ke 100.000 Belum ke 1.000.000 ya kan Ya Pokoknya yang Sudah selalu stay tune dengan gue Di masa-masa subscriber gue masih kecil Terima kasih banyak Buat kalian semua pokoknya Dan ya Pastikan kalian yang belum subscribe Sekali lagi Go click the subscribe button guys Terima kasih banyak Ya Jangan lupa di like juga videonya Leave a comment di bawah Jangan lupa di share ke temen-temen kalian juga And ya I'll see you on the next day See you on the next video bye bye Peace out Eh Ada kalian Guys Di sini ada Video gue yang lain Kalian bisa klik Bisa tonton yang belum nonton Dan di bawah sini ada Tombol subscribe Yang belum subscribe Go click the subscribe button Let's go See ya